Pasnya insiden tersangkutnya bus di perlintasan kereta api Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah. Kamis pagi saat lantas Pores Banyumas memanggil pengurus bus PU Mandala dan menyinta bus yang menerobos pintu perlintasan. Sopir bus juga akhirnya diberhentikan dari tempatnya bekerja. Sebuah bus nyaris tersambar kereta api karena sang sopir nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api di Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah. Sopir bus terlihat memundurkan kenaraannya sesaat sebelum kereta melintas sedangkan beberapa penumpang berusaha turun dari bus untuk menyelamatkan diri. Beruntung bus berhasil mundur sehingga tak tertabrak. Peristiwa yang terjadi selasa lalu ini pun sempat menjadi viral di media sosial. Kamis pagi saat lantas Pores Banyumas memanggil pengurus bus PU Mandala dan menyita bus yang menerobos pintu perlintasan kereta api di Sumpiu tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi menilai peristiwa ini bukan termasuk idana karena tak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Pasca kejadian, sopir bus diberhentikan oleh pihak PO Mandala. Sebelumnya pihak PT KAI, Dauk Selima Purwokerto sendiri meminta masyarakat untuk disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang. Undang-Undang Nomor 23 Pasal 124 Tahun 2007 tentang perkereta api yang menyebutkan, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api. Tim Liputan CNN Indonesia